Poros politik paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD terhadap pemerintahan Presiden Jokowi masih menjadi pertanyaan mengingat dua paslon lainnya tegas menyatakan posisinya. Paslon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar tegas mengusung perubahan dan menempatkan diri sebagai oposisi Jokowi. Sementara paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming berulang kali menyampaikan akan terus melanjutkan pemerintahan Jokowi. Sementara Ganjar dalam posisi gamang. Capres usungan PDI perjuangan itu tidak berada sebagai oposisi tetapi tidak juga memosisikan dirinya sebagai penerus Jokowi. Dengan singkat, Ganjar menyatakan posisinya dan pasangannya Mahfud MD berada di visi dan misi yang mereka usung yakni unggul dan cepat. Adapun cepat dan unggul merupakan visi pasangan Ganjar Mahfud yakni menuju Indonesia unggul dan gerak cepat mewujudkan negara maritim yang adil dan lestari. Unggul yang dimaksud adalah kondisi ketika Indonesia tidak hanya sekadar menjadi negara maju tapi juga melampaui daya saing negara lain. Kemudian gerak cepat yang dimaksud adalah proses menjadi negara unggul harus dilakukan dalam waktu yang singkat mengingat bonus demografi yang segera berakhir. Pengamat politik agung Baskoro pun menilai posisi politik Ganjar terhadap pemerintahan Jokowi kurang tegas. Meski demikian Ganjar dan partai yang mengusungnya yaitu PDIP nampak mulai menggunakan strategi baru dalam menerasikan politiknya terhadap Jokowi. Misalnya ketika ketua TPN Ganjar Mahfud Sandiaga Uno yang menyatakan Ganjar adalah sosok yang paling mirip dengan Jokowi dalam pemilu 2024 ini. Lalu pernyataan sekjen PDP Hasto Kristianto yang menilai gaya pemerintahan Prabowo justru kebalikan dari Jokowi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!